yo whatsapp streamer selamat datang channel gua Stardust dan pada video kali ini akan jadi gameplay yang keempat untuk game Samurai Warriors State of War dan lanjut lagi di free mode di gameplay sebelumnya gua sudah berhasil untuk ini ya untuk gua menggunakan ini Shin pemikin takeda jadi disini gua akan lanjut lagi ke karakter berikutnya disini gua akan menggunakan Tarakatsu Honda jadi Tarakatsu Honda ini dia aslinya itu manusia ya kalau dibasarkan dia ini digambarkan sebagai robot dan juga pengikut-pengikut setianya dari Iyasu Tokugawa jadi ini sama ya memang ini itu ada di sejarah Jepang jadi memang sih Tarakatsu Honda ini dia memang pengikut setia dari Tokugawa Iyasu dan juga si ini ya Tarakatsu Honda ini dia ini adalah ayahnya dari Ina jadi ini anaknya si Tarakatsu Honda yaitu Ina cuman situ ketutupan ya sama facecam gua jadi maaf guys ya jadi itu nama aslinya ini ini dia Ina nama karakter ini yang cewek ini Oke jadi untuk mendapatkan ini si Tarakatsu Honda pertama kalian harus main skenario dari Rise of the Takeda jadi ketika kalian sudah berhasil menyelesaikan skenario Rise of the Takeda nantinya bakal ini ya bakal unlock bakal kebukanya si Tarakatsu Honda serba akan menggunakan ini terdekat Honda untuk skenario nya ini gua akan coba di apa ya gua akan coba di enter Tokugawa Oke ini dia enter the Tokugawa dia bintang dua bukan main di bagian pertama aja untuk equipmentnya disini gua akan cek dulu sepertinya gua akan menggunakan ini 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 Iron Spear untuk sub-officer nya disini gua akan ganti Oke gua akan menggunakan ini tuannya ya yaitu Tokugawa Iyasu atau Iyasu Tokugawa dia bintang tiga kemudian gua ganti lagi akan menggunakan ini Ujizane Imagawa kemudian ini Oke nih lagi nih tadi bintang tiga nih Tadayu Okubo Oke mantap dan mulai aja langsung dan disini untuk memenangkan skenario atau stage yang ini disini harus menguasai camnya musuh ya oke ini dia mulai and here we go again disini gua menggunakan Tadakatsu Honda dan juga Tadakatsu Honda ini termasuk OP ya masuk over power dari segi serangan pokoknya memang dia ini OP lah karakter yang kuat dia ini oke selesai sama seperti di game Basara ya pokoknya dia kuat lah ini ya si Tadakatsu ini dari segi serangan aja dia pokoknya GG lah brutal gitu serangannya ini dan ini musaunya seperti ini oke mantap udah berhasil gua selesai kan dan disini tuh sebisa mungkin gua main cepet ya jadi biar videonya juga enggak terlalu lama tapi memang ada beberapa video gua itu yang dua tapi tergantung stage-nya juga sih ini kalau stage-nya ribet atau teker kesulitan difficulty dari skenario atau stage-nya ini susah itu juga makin lama ntar buat diselesaikan oke nih sudah muncul oke bukan sini dulu ke stronghold saya langsung musau mantap ini gigi banget ya tadi musaunya nggak bisa habis tuh jadi ada bisa apa namanya tuh gua mendapatkan item yang nantinya musaunya itu dia bisa bertahan selama 10 detik oke nah ini bagian pasukan musuhnya sudah mulai bergerak nih disini gua akan menggunakan fire untuk melukai ini pasukan musuh oke mantap sudah berkurang dia untuk bagian hit point kemudian pakai apa oke sabotage ini ada taktik oke lanjut lagi air kuda nih dan juga di game ini bisa ini ya bisa naik kuda juga tapi tergantung ini ya tergantung stage-nya ada juga yang stage-nya nggak ada kudanya oke gua bakal turun dulu aja oke nice udah nih oke lanjut lagi naik kuda oke mau kabur dulu oke ini kelar ya misinya kemudian gua akan kesini oke oke ada kuda lagi ini pasukan musuhnya menaiki kuda ini udah selesai nih jadi gua bakal langsung lagi naik kuda jadi ini kalau misalnya di bagian kuda itu kan ada lambang warna biru tuh yang lambang kuda itu jadi itu kalau misalnya ada lambang itunya tuh bisa dinaikin kudanya kemudian gua akan menggunakan ini ya boost oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton